Hai baik kita tunggu belum ada 10 orang ya mungkin sedang ada yang sedang di jalan ada yang barusan buka HP baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada layar kalian sudah sudah muncul Pak Cika dan teman-teman sudah lihat ya saya membuka browser Google kali ini saya akan membawakan materi tentang drive apa itu drive terus gunanya untuk apa sih kita yang kelas sembilan ini yang senang lagi akan ke SMK senang lagi menyusulkan kelas yang akan ke SMA Nah itu apa sih gunanya nah ini dia ya kita tunggu dulu yang pertama saya akan tampilkan drive sesuai di layar kalian yang kalian lihat pada drive ini kita punya banyak keunggulannya diantaranya pada saat menyimpan sesuatu data bisa foto bisa dokumen terutama kalian tentu yang sudah harus pegang sekarang apa itu akte akte maka kemudian kalau yang kebetulan kelas sembilan usianya barangkali ada yang memenuhi syarat untuk bikin KTP yaitu KTP itu data itu bisa kita simpan di drive gunanya untuk apa suatu saat kok dibutuhkan nantinya kalian sedang tidak membawa dompet tidak membawa HP kalian pun bisa menggunakan HP orang dengan cara mengakses drive itu menggunakan akun maka bisa membantu kalian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kalian nantinya data-data kalian nantinya persyaratan ujian kalian nantinya yang perlu kita ketahui itu kalau drive itu didapat dari mana drive itu sebetulnya setiap siswa yang memiliki Gmail akun Gmail atau akun pesan Gmail itu pasti mempunyai drive catat baik-baik ya setiap kita yang memiliki akun Gmail pasti punya drive berapa besarnya sekarang berapa besarnya nanti kita cek di layar ya kalian bisa simak di layar berapa sih besarnya kalau sudah tahu gunanya untuk apa kan tadi gunanya untuk menyimpan data menyimpan dokumen dokumen apakah data dokumen saja padahal tidak ternyata kalau kalian punya video video kondisi sudah dewasa atau video kondisi masih anak-anak dulu foto-foto dulu kamu masih SD foto kejuaraan kamu ikut lomba-lomba kataman dan sebagainya di HP kan bikin penuh nah itu sebetulnya bisa kita unggah di drive jadi drive fungsi yang lain untuk menyiasati jika dokumen di atau memori pada HP penuh maka baiknya dokumen foto audio video itu bahkan kontak itu bisa kita unggah di drive jadi kalian sudah sekarang kelas 9 tambah ilmu tidak lagi bingung dengan memori HP yang penuh apalagi sedang dalam masa pembelajaran dari seperti ini gitu ya ya ini yang perlu kita ingat nah kalau sudah tahu itu nanti prakteknya nah baik saya tampilkan kalian bisa lihat di layar saya membuka drive ini kebetulan saya sudah menggunakan Google mail milik saya akun belajar ID yang dulu juga saya share di grup kalian kamu tidak semuanya mengaktifnya ya Nah akun belajar ID itu berasal dari di camp debut fasilitas dari pemerintah untuk para siswa memiliki email secara gratis milik pemerintah dan itu bisa digunakan untuk pertemuan online dan email yang lainnya baik dari titik-titik yang ada di sebelah kalian lihat di layar coba yang ada foto saya ini sudah saya gerakan nah ini sebelahnya ada titik aplikasi Google ini kalau saya klik nanti kalian akan menemui menu-menu yang ada di akun Gmail kalian ternyata sudah link antara Gmail drive Google Classroom dokumen spreadsheet bahkan sampai Google Meet yang sedang kita adakan sekarang Nah saya akan praktekkan drive ya kali ini kita akan buka drive ini saya klik drive berapa sih konten drive yang kita dapatkan ketika dalam satu kali ini pemakaian nah baik perasaan sekalian nah ini konten drive yang kita punya itu bisa kita lihat di layar kebetulan kalau layar saya sebelah kiri ya kiri bawah kalau kalian perhatikan di gambar kelihatan enggak kelihatan enggak itu ada di sebelah ya sebelah ini ya sedang ada kata storage nah disinilah tempat penyimpanan kita penyimpanan drive kita ada di situ berapa yang sudah digunakan ada di situ nah ini contohnya saya sudah menggunakan 360 360 eh maaf 310,6 megabyte kalau ini menggunakan akun biasa akun Gmail biasa kita sudah akan dapatkan jumlahnya kalian bisa catat dalam satu Gmail kita mendapatkan gratis penyimpanan padahal kalau beli flash disk berapa kalian bisa hitung kalau beli flash disk berapa kalian bisa di flash disk berapa satu flash disk yang 8 giga ini rumah sebagus pernah pernah beli belum satu boleh berapa ya berapa puluh ribu kalau dalam satu flash disk 50 ya ini kita dapatkan gratis jadi itulah keunggulan yang seharusnya kelas 9 sudah paham betul dan ini perlu kalian infokan ke teman-teman eh sing dui Gmail ini punya penyimpanan otomatis di Google apa itu namanya drive bahkan enggak kalian rasa nanti ternyata di HP kalian di Android Android kalian itu pun sudah ada drive-nya karena kalian punya WA pasti butuh Gmail kalau punya Gmail kalau punya Gmail berarti punya drive nah di drive itu kalian bisa memindahkan memori yang penuh di HP kamu itu pindahkan ke drive sehingga tidak ada alasan memori penuh ini tentu akan memberikan manfaat untuk kalian nantinya selepas ini kalian bisa cek saya praktekan foto video silahkan dipindahin lumayan 15giga ya kan 15giga nah saya tampilkan kembali saya tampil kembali untuk drive-nya nah ini contoh kebetulan saya kemarin menyimpan atau merekam ini kegiatannya seperti ini bisa direkam saya sedang Google Meet ini saya rekam waktu MPLS dan dia langsung masuk otomatis di drive kita secara otomatis langsung masuk di drive kita nah disini kalian bisa lihat penyimpanan secara otomatis jadi saya enggak perlu capek-capek pakai rekam HP kalau pakai HP kalian bisa bahasa bisa kalau satu kali rekam paling lima menit dua menit WP mas bagus dua menit saja langsung mungkin penuh ini enggak perlu pakai HP kalian sudah bisa otomatis penyimpanan dan menggunakan drive ini contoh saja nah di drive juga kita bisa share bisa bagi roh misalnya kalian punya video kalian punya video kemudian dibagi video tersebut dibagi ke teman-temannya gampang caranya ini videonya tinggal klik di kanan di sini ada tulisan share bukan nah di share ini kamu bisa bagi tampilannya dikompilkan tampilan-tampilan mudi aku tapi nggak jauh beda kok ini ada copy link tapi juga ada ini bisa kita bagi ke teman kita bisa saya bagi ke babu peristi nanti coba aja ya tapi kamu penuh coba saya bagi Mihin isinya sambutan ke peneliti MPLS kelihatannya ini atau malah penutupan MPLS kemarin saya bagi di WA-nya mas bagus ya nanti coba cek ya bisa berikan kesaksian nanti ke teman-teman gak usah dibuka sekarang emang-emang nanti buka sebentar aja untuk ngecek saja apakah video itu bisa diakses linknya ini yang sedang saya tampilkan ke kalian ini bisa diakses bisa kelihatan itu contoh saja jadi kita bisa membagi bahkan berarti kita bisa simpulkan naik mono tidak harus video kalian punya foto ingin bagi ke teman foto itu kalian buat di drive ini kemudian kalian klik kanan share selesai semudah itu cukup dengan linknya saja jadi drive sangat bermanfaat untuk kita terutama yang kelas 9 yang sudah banyak akalnya tambahi kemampuan IT-mu nanti saat SMK kalian saat SMK kalian di SMK mana saja di SMK mana saja ini sangat berguna keterampilan IT-mu ini sangat berguna jadi manfaatkan baik-baik kegunaan drive sehingga kalian bisa bahkan mungkin menggunakan aplikasi lain digabungkan dengan drive satu contoh sebenarnya Pak Res sudah sering pakai untuk kalian dan kalian sering menikmati dulu pernah kalian saya uji apa itu membuka rapot online ya kan waktu kalian kalau enggak kelas 7 kelas 8 saya pernah share silahkan cek rapot online itu juga pusatnya di drive Pak Res enggak mungkin akan nyata satu-satu tapi dengan WA digabungkan dengan drive aplikasi yang saya gunakan medianya WhatsApp untuk kalian bisa menggunakan bisa mengakses rapot secara online maupun offline dalam waktu bersamaan jadi 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 sesuatu yang canggih itu bisa simple kok hanya dengan hanya dengan apa dengan HP kita saja di tangan sudah bisa cukup sekian pelajaran hari ini Pak Res sekarang buka pertanyaan untuk kalian Mas Bidri dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan dengan drive yang tadi Pak Res kenalkan silahkan saya beri waktu punya unak-unak apa punya ide apa dengan drive nantinya silahkan ada Mas Rizky ada siapa saja masih banyak adakah yang ditanyakan tentang drive tadi saya sampaikan secara singkat saja oke kalau belum ada pertanyaan saya tanya sekarang siapa yang tahu jawab ya nanti bisa juga kalian komentar di chat kok ini masih sepi ini saya tengok boleh itu ngetik-ngetik di chat Pak Res saya tanya mau ini-ini boleh baik pertanyaan pertama deh sayang siapakah siswa yang berhak mendapatkan drive Pak Res tanya siapakah siswa semuanya oke semuanya masih ada kelirunya coba semua yang bagaimana siswa yang bagaimana yang bisa memiliki drive ayo saya kasih inisial huruf G siswa yang bagaimana yang ada huruf G nya yang memiliki yang memiliki akun di mail tepat sekali kemudian setiap siswa yang memilih akun di mail satu saja akun di mail berapa jumlah media drive yang kita punya berapa berapa kontennya berapa isinya sih kesarannya berapa gratisnya berapa 15 giga pak ya betul 15 giga 15 giga nanti kalian bisa buktikan bisa buktikan bahkan nanti kan kita gak tahu kebijakan google kalau memang bisa ditambah misalnya dari 15 jadi 35 itu sudah luar biasa kok sebetulnya kita bisa bayangkan seorang bagus riski ambil jurusan mesin teknik mesin di SMK lupa bawa dompet semua dokumen kebetulan sudah didrive kan tinggal datang ke pendaftaran katakanlah pinjem laptop atau hp milik yang di dekat lokasi tinggal masukkan akunnya maka kamu bisa download dan sampaikan ke panitia pendaftaran ini bahkan bisa cetak di situ itulah keunggulan teknologi sehingga kita bisa manfaatkan jadi kalian punya hp jangan hanya untuk pengen saja rugi sekali ini sudah tahun 2000 berapa 2021 jadi kalian harus bisa tambah kemampuan besok saat ketemu dengan Pak Res untuk apa yang ingin kalian sampaikan boleh ditanyakan dicatat dulu dicatat dulu Pak Res saya kalau punya drive bisa bikin apa ya saya ingin sebelum bikin video pendek cerita saya waktu kecil misalnya atau saya bikin inisiatif ingin bikin aplikasi apa ya yang bisa memudahkan apa besok saat kita ketemu kita bisa bahas ini memang kesempatan memang jadi di mapel prakarya yang diberi keluasaan sekarang sekolahan kita karena prakarya diisi oleh TIK artinya sekolahan meminta kalian memanfaatkan semua potensi yang ada dalam otak kalian komputer yang ada di sekolah kalian manfaatkan supaya kehidupan kita tidak hanya jalan datar saja jadi anak SMP cuma mainan HP saja tua di sekolahan ya gak tua di sekolahan hanya datang duduk diam pulang datang duduk diam pulang rugi sekolah 3 tahun IT nya gak jalan itu kita rugi maka Pak Res sangat mempromosikan ini untuk kalian jadi supaya kalian bisa berkembang kalian pun bisa bersaing kok dengan anak-anak sebelah utara sana bisa bersaing dengan anak SMP 7 bisa bersaing dengan anak SMP 10 bahkan dengan SMP yang internasional SMP 3 bisa tinggal kemauan kalian inisiatif kalian saya ingin bikin A B C Pak Res bisa bantu saya apa ya saya kok mau bikin tentang IT ini tapi kok gak jalan ini saya butuh apa ya seperti itu jadi sebetulnya dunia ini sangat luas jadi kalian jangan persempit dengan kalian bermain HP rugi sekali rugi rugi sekarang usia kalian berapa usia kalian berapa rata-rata sekarang 13 14 berapa usia kalian 14 kan 14 14 jadi kalau kamu di Jerman saya gak bisa bayangkan kamu otakmu seperti apa mahalnya 14 tahun katakanlah 3 tahun kemudian kamu sudah bisa bikin robot kok ya kan 3 tahun kemudian kamu sudah bikin permainan-permainan yang bagus untuk adik-adikmu yang SD bikin aplikasi yang bagus untuk teman-temanmu yang belajarnya susah matematikanya gak jalan PR untuk kalian ini yang hobi mainan HP harus IT-nya canggih harus IT-nya canggih teman-teman pada mainan PES kamu pikirkan bagaimana cara bikin PES ya kan bagaimana bikin konten di Youtube supaya kalian bisa mendapatkan penghasilan lewat Youtube tentu ini menjadi ilmu yang mahal untuk kalian yakin ketika kalian IT-nya dapat besok di SMK namamu itu akan diperhitungkan namamu akan diperhitungkan sekian dari Pak Res Tiona terima kasih kalian sudah mengikuti kelas online pada kesempatan hari ini mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan dari Pak Res besok kapan kita ketemu lagi kita bahas kalian catat ya apa yang ingin kita selesaikan kalian catat catat saya ingin bikin ini sekian Mbak Zara Mas Bagus Rizky terima kasih atau ada Bapak Ibu yang ikut menemani terima kasih matang-matang sangat sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum